Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana kita bisa melatih cara kita untuk beradaptasi. Nah, seringkali di dalam praktek saya menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi orang yang kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan kehidupannya sehari-hari. Hal ini mungkin disebabkan karena berbagai macam faktor. Misalnya, kondisi yang dihadapinya terlalu berat, kondisi yang dihadapinya baru pertama kali dia alami, atau dia sendiri belum siap atau belum berlatih untuk menghadapi kondisi tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi daya adaptasi seseorang. Yang tadi saya sebutkan, hanya beberapa di antaranya. Jadi kalau kita melihat ketika kita membandingkan saja misalnya dengan orang lain, kok kita bisa merasakan, mengapa ya dia kok bisa begitu cepat beradaptasi, sedangkan kok saya lambat. Yang salah satu yang paling penting harus diingat adalah adanya suatu proses belajar yang mungkin kita tidak ingat atau tidak lakukan sebelum kejadian atau peristiwa itu terjadi. Sebenarnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah terbiasa untuk berlatih dan belajar melakukan hal-hal tersebut. Bahkan dari sejak masih kecil. Artinya, orang belajar tentunya dan berlatih untuk melakukan hal-hal dasar dalam hidupnya. Dia bisa untuk makan, mandi, dan lain dan sebagainya. Tetapi, di dalam kehidupan juga kita perlu terus untuk belajar dan berlatih. Itulah sebenarnya, jangan terlalu kita merasa puas dengan kondisi yang sudah ada, yang kira-kira kita anggap sebagai situasi yang akan stabil. Jadi, kita perlu untuk selalu bersiap diri untuk mengalami suatu proses perubahan. Dan, kalau misalnya perubahan itu datang, kita jangan kaget. Tetapi, kita terima dulu, kita ikhlas dulu, menerima apa yang terjadi pada keadaan kita. Sebab, kalau kita sudah keburu kaget duluan, kaget saja itu merupakan suatu stres untuk otak. Sehingga, akan ada relakten atau ketidakmampuan dari diri kita untuk mau belajar. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan kepada orang lain, saya tidak biasa begitu, bukan tipikal saya melakukan seperti itu. Atau, saya merasa tidak rasanya perlu saya untuk belajar atau berubah. Karena, bagi saya semuanya baik-baik saja kok. Nah, ini yang kadang-kadang menghalangi orang untuk melakukan suatu perubahan di dalam hidupnya. Dan, pola adaptasi itu tentunya perlu segera diadaptasikan atau diubah, karena seringkali tidak bisa menunggu. Jadi, tidak bisa tuh sesuatu atau kondisi tersebut kita bilang, tunggu ya, saya harus siap dulu. Nanti, kalau sudah siap, saya akan jadi ikut-ikut berubah. Tidak demikian bisa. Karena, sebenarnya yang paling bisa kita pengaruhi atau kita ubah adalah diri kita sendiri. Perasaan, perilaku, dan pikiran kita. Bukan, kondisi di luar kita. Kondisi yang sebenarnya tidak kita bisa handle atau tidak bisa kita tangani. Jadi, sebenarnya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memastikan untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus mengatasi keadaan-keadaan diri kita sendiri. Jadi, sebenarnya yang paling penting adalah semangat dan motivasi untuk terus belajar dan berlatih. Sama saja ketika saya mengatakan kepada pasien, bagaimana, kalau misalnya ada pasien yang bertanya tentang bagaimana caranya melakukan upaya meditasi. Saya tuh kayaknya tidak pernah belajar meditasi seperti itu. Nah, memang meditasi itu tidak akan bisa langsung demikian begitu saja. Tapi, dia harus pelan-pelan. Pertama, mungkin dia harus belajar dulu untuk bisa menenangkan diri. Ya, kedua, baru dia belajar untuk bisa mengelola pikiran dan perasaannya tersebut. Misalnya, kalau saat dia berdiam diri dan kemudian dia memikirkan, wah, nanti makan apa ya? Nanti ketemu sama siapa ya? Nanti gimana ya? Nah, ini yang seringkali orang lupa. Belajar untuk relaksasi, belajar untuk meditasi ketika ada pikiran-pikiran itu datang, sementara boleh diterima dulu, tetapi nanti akhirnya akan harus kembali ke fokus kita. Misalnya, di perut kita, nafasnya keluar masuk, lewat hidung, dan kemudian kita perhatikan pusat kita atau pusat kita ini sebagai salah satu titik fokusnya. Jadi, setiap ada pikiran yang datang, kemudian fokuskan kembali ke dalam fokus pertama kita, yaitu di pusat kita. Jadi, saya tahu biasanya orang ketika udah mulai merem, kemudian mulai memfokuskan, nah, mulai datang-datang tuh pikiran-pikiran yang aneh-aneh, yang liar-liar itu. Nah, ketika dia datang, tidak apa-apa dia biarkan dulu, tapi oke, sebentar, saya akan kembali, fokus kembali ke pusat saya. Pikiran itu datang lagi, kembali lagi. Ini belajar untuk bisa menenangkan diri. Nah, nanti di dalam perhatian berikutnya, bagaimana kita menjadi mindful atau waspada adalah dengan cara bisa mengelola pikiran dan perilaku perasaan kita semuanya setiap hari. Jadi, kita belajar untuk bagaimana kalau misalnya saya sedang melakukan apa yang saya perlu lakukan, saya harus melakukannya secara sabar, secara jelas, secara pikiran dengan positif dan pikiran yang baik menuju kondisi hal yang dituju tersebut. Jika kita sedang membaca buku, kita fokus pada buku yang kita baca tersebut. Jadi, bagaimana kita berlatih untuk tidak terlalu gampang distraksi ataupun terimbas ataupun terpengaruh oleh lingkungan yang di sekitar kita. Karena pasti ada. Dan itulah yang seringkali membuat orang mengalami gangguan kecemasan. Karena orang yang mengalami gangguan kecemasan karena terlalu banyak impuls-impuls di dalam otaknya dan dia tidak bisa kendalikan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita, maka kita akan merasa cemas. Karena kita merasa seperti lost, seperti kalah, ataupun seperti tidak mampu mengelola pikiran itu sendiri. Dan itu yang sebenarnya perlu dilatih. Saya memahami bahwa ini tidak mudah. Makanya tadi saya bilang di depan, kita harus belajar dulu untuk beradaptasi dan nantinya kita akan menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan like video-video saya dan akan mendapatkan video-video setiap minggunya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik kita, tetap menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Sehat Jiwa. Bye-bye.